Di tengah momen bulan suci, Ramadan yang merupakan bulan yang sangat baik bagi umat muslim, kondisi dan situasi pandemi COVID-19 hingga hari ini juga dalam kondisi yang begitu baik. Bila dilihat secara nasional dalam waktu kurang dari 3 bulan, ini kasus harian telah menurun sangat tajam hingga 97 persen dari puncak kasus yang disebabkan oleh varian Omikron. Selain itu, kasus aktif secara nasional juga turun hingga 83 persen dari puncak kasus yang lalu, sehingga sekarang ini berada di bawah 100 ribu kasus aktif. Hal lain yang menggambarkan bahwa kondisi COVID-19 varian Omikron cukup baik, terlihat dari turunnya rawat inap rumah sakit hingga 85 persen. Bor rumah sakit saat ini yang hanya 6 persen, hingga positivity rate di bawah standar WHO yakni 4 persen. Jumlah orang yang meninggal pun turun tajam hingga 88 persen dibandingkan puncak kasus Omikron yang lalu. Dari data-data yang di atas, kami menarik kesimpulan bahwa kondisi varian Omikron di Indonesia saat ini berada pada posisi yang terkendali. Cara khusus untuk wilayah Jawa-Bali juga terus mengalami penurunan sangat signifikan dalam semua aspek, seperti kasus konfirmasi, rawat inap rumah sakit, hingga tingkat kematian di hampir seluruh provinsi Jawa-Bali. Dan seluruh provinsi Jawa-Bali hari ini mengalami penurunan kasus mulai dari 96 persen hingga 98 persen dibandingkan dengan puncak kasus Omikron beberapa waktu yang lalu.